Selamat pagi dan salam sejahtera kami aturkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik yang diwakili oleh staf ahli Bapak Profesor Dr. Insinyur Hindrawan Sutanto M.R.S.J. Selamat pagi dan salam sejahtera kami aturkan kepada Bapak Dr. Iwan Permadi S.H.M. HUM selaku Kepala Perpustakaan Universitas Brawijaya dan selaku Penangjab dalam kegiatan literasi informasi angkatan ke-14 pada hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera kami aturkan juga kepada Bapak dan Ibu Narasumber, peserta seluruh staf panitia yang berdugas dalam kegiatan hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat datang kami. Selamat bergabung bagi para peserta kegiatan literasi informasi angkatan ke-14. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Deddy Gusro S.H.P. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan selaku Penangjabatia dalam kegiatan literasi informasi angkatan ke-14. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Kaby. Pertama-tama marilah kita sama-sama menjaga puji dan syukur khadir Allah SWT yang telah memberikan kesempatan untuk kami bisa menyelenggarakan acara literasi informasi yang ke-14 pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Prof. Hendrawan selaku staf ahli wakil rektor bidang akademik yang sudah berkenan hadir pada kegiatan kami pagi hari ini. Berikutnya kami aturkan hormat yang kepada Bapak Iwan Permadi selaku Kepala Perpustakaan yang telah support kami untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, pagi ini kami bisa melaporkan bahwasannya jumlah peserta yang mendaftar untuk kegiatan ini lebih kurang sekitar 400 peserta yang rata-rata berasal dari hampir seluruh fakultas yang ada di seluruh fakultas yang ada di Universitas Prawijaya. Penyebarannya lumayan merata. Rata-rata mereka mengetahui informasi kegiatan ini dari yang terbanyak itu dari Instagram, berikutnya dari WA Group, dan banyak juga yang mengetahui atau mendapatkan informasi kegiatan ini dari dosen pembimbingnya masing-masing. Luar biasa pada pagi hari ini, dari 400 peserta itu yang sudah hadir melalui Zoom meeting, lebih kurang sekitar 132, dapat kami informasikan juga bahwasannya karena kegiatan kami pada pagi hari ini dilakukan menggunakan hybrid, sistem hybrid, yaitu peserta di dalam dan peserta yang online. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan perpustakaan secara lebih dekat kepada pemustaka di Universitas Prawijaya, sekaligus memberi atau memudahkan mahasiswa dalam mengakses sumber informasi yang sudah kita punya, yang sudah dimiliki oleh perpustakaan Universitas Prawijaya. Mungkin itu yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. kami mohon perkenan mungkin sambutan atau arahan dari Bapak staf ahli, sekaligus membuka acara atau kegiatan literasi informasi yang ke-14 pada pagi hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami dengan, kami persilahkan dengan hormat kepada staf ahli, Pak Direktur Bidang Akademik, Bapak Profesor Dr. Ir Insinyur Hendrawan Sutanto, Emrur SG, untuk dapat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan literasi informasi angkatan ke-14. Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Hendrawan Sutanto, Emrur SG, waktu dan tempat dibersilakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Kepada saudara pembawa acara yang telah mersilakan saya untuk menyampaikan pesan dari Wakil Rektor satu bidang akademik Universitas Berwijaya, Profesor Dr. Dr. Ewan Aulani Am yang pagi hari ini dengan permohonan maaf, beliau tidak bisa hadir langsung untuk memberikan sambutan karena ada kegiatan yang bersamaan dan beliau telah mengutus saya untuk mewakili dalam memberikan sambutan pada acara yang sangat penting ini berkaitan dengan undangan dari Pihak Perpustakaan Universitas Berwijaya yang pagi hari ini menyelenggarakan satu event atau acara yang saya kira sangat penting di era digital saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Saudara Iwan Permati Dr. Iwan Permati SHMH selaku ketua atau kepala ya sekarang istilahnya saya kepala kepala ya kepala perpustakaan Universitas Berwijaya para peserta yang lain disini ada para librarians tadi saya lihat ada Ibu Wilmin selaku mantan kepala perpustakaan UB dia seorang librarian yang sangat handal sudah sempat menutuki jabatan di tingkat nasional sudah berkeliling melihat perpustakaan di berbagai negara mudah-mudahan Wilmin akan bisa menjadi salah satu inspirator juga para peserta yang lain disini banyak sekali akademisi yang saya cukup familiar yang mudah-mudahan pagi hari ini acara tentang literasi informasi ini akan menjadi salah satu kegiatan yang terus bisa dilaksanakan di Universitas Berwijaya Ibu dan Bapak yang kami hormati perpustakaan merupakan salah satu perangkat perangkat utama saya katakan sekali lagi saya ulangi perangkat utama dari sebuah institusi pendidikan dari level atau jenjang yang paling bawah sampai yang tertinggi kita semuanya pasti setuju dengan statement itu karena ilmu pengetahuan sejatinya akan menjadi satu hal yang bisa digunakan sebagai pijakan di dalam berpendapat atau melakukan kegiatan-kegiatan akademis lainnya apabila semuanya itu telah menjadi pengetahuan yang eksplisit atau biasa kita sebut eksplisit knowledge kalau pengetahuan itu masih baru menjadi angan-angan atau hanya tertinggal di dalam pikiran masing-masing orang itu masih berupa tacit knowledge yang belum bisa digunakan sebagai pijakan oleh karena itu fungsi dari perpustakaan pada awalnya adalah mendokumentasikan semua catatan-catatan pikiran-pikiran pendapat-pendapat para ahli atas dasar nilai-nilai akademis yang kemudian pada perkembangannya tentu muncul istilah perpustakaan yang sifatnya juga imajinasi di masyarakat ada perpustakaan komik komik adalah cerita fiksi tetapi perpustakaan pada perkembangannya mengalami semacam era keemasan ketika memasuki abad ke-20 dimana arus informasi demikian cepatnya seiring dengan ditemukannya teknologi komputer yang sekarang masuk kepada teknologi digital yang mengubah baik definisi maupun fungsi dari perpustakaan itu ibu ibu yang saya hormati barangkali ada di antara kita yang belum terpikirkan bahwasannya akan ada perpustakaan tapi tanpa pajangan buku seperti hanya perpustakaan tradisional yang kita miliki selama ini dulu perpustakaan identik dengan sebuah gedung yang didalamnya terisi rak-rak berbagai macam buku disitu ada katalog yang menunjukkan klasifikasi buku ini termasuk golongan yang mana sehingga disitu dibutuhkan seorang librarian yang memahami tentang bagaimana menyusun atau memberikan kode atau kodifikasi dari tiap-tiap buku sesuai dengan semacam klasifikasi seperti kalau kita melakukan klasifikasi tanaman itu dimana kingdomnya dan seterusnya sampai ke bawah yang terkenal dengan yang itu di dayway klasifikasi itu namun hari ini perpustakaan yang seperti hanya background saya ini akan menjadi sebuah cerita histori akan menjadi cerita sejarah bahwasannya kita dulu pernah punya perpustakaan dengan jumlah buku sekian ribu sekian yang terpajang rapi kalau sering dikunjungi atau penuh dengan debu dan daki kalau jarang disentuh oleh karena itu ini menjadi tantangan kita bersama yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya bahwasannya ada perpustakaan tetapi tanpa pajangan buku karena semua sekarang buku-buku ini telah diubah menjadi data digital yang kemudian diletakkan di dunia maya sejauh mana Unisas Brawijaya mengantisipasi kondisi semacam ini ini akan menjadi tantangan kita bersama sehingga ini sekedar mengingatkan bahwasannya yang sekarang mendapatkan amanah tanggung jawab sebagai kepala perpustakaan dengan jajarannya mulai mengantisipasi seperti itu apa yang akan terjadi hari ini kalau kita buka data tentang literasi tadi dikatakan informasi ini sangat mudah sekali informasi itu bisa digunakan dengan semestinya termasuk bisa digunakan secara apa istilahnya itu diinterpretasikan secara sepihak barusan tadi sambutan dari petua pelaksana mengatakan bahwasannya ini dihadiri oleh 400 orang yang mendaftar tapi kalau kita lihat di layar laptop saya partisipannya itu tadi saya lihat baru 123 ketika sambutan tapi sekarang sudah naik 206 artinya Pak Ibu dan Pak sekalian terutama kepada para mahasiswa informasi itu sifatnya dinamis kadang-kadang terikat dengan dimensi waktu saat kapan kita bicara bahkan kalau kita melihat tentang fakta sejarah hari ini kita memang sebagai akademisi diwajibkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis serta berpikir secara analitis dan setelah itu baru kita bisa memberikan satu statement yang dasarnya akademisi disinilah peran dari perpustakaan ini akan menjadi sangat penting hari ini tidak hanya sekedar menyediakan buku tapi bagaimana bisa menjadi sumber informasi kepada para pembacanya kepada para stakeholder-nya bahwasannya literasi informasi tidak sekedar mengumpulkan atau menjadi repository dari sumber-sumber informasi tetapi disini juga harus bisa tersedia sebuah gambaran bahwasannya perpustakaan juga mengikuti perkembangan zaman dalam kesempatan ini mungkin ini akan menjadi refleksi yang sangat bagus terutama kepada kepala perustakaan kira-kira perangkat apa yang dibutuhkan lima tahun ke depan kita tidak bicara hanya hari ini tapi kita harus mampu untuk bisa memprediksi lima tahun ke depan perustakaan seperti apa dan disitulah kita perlu mendukung upaya perpustakaan untuk bisa mengubah wajah dan fungsinya dari perpustakaan tradisional menjadi perpustakaan yang betul-betul sesuai dengan tuntutan zamannya yaitu di era digital ini salah satu hal yang sekarang kita lihat saya mendapatkan informasi dari salah satu perguruan tinggi besar di Australia dari Monash University yang ada di Melbourne para labrarian di sana saat ini diarahkan kepada fungsinya membantu para dosen untuk bisa menulis artikel-artikel dengan menggunakan semacam literatur review yang sekarang ini kita kenal dengan menggunakan meta analysis jadi kalau masing-masing dosen harus menguasai itu mungkin akan menjadi lama tetapi kalau nanti fungsi dari para librarian yang ada kemudian dididik secara khusus bagaimana melakukan meta analysis dan ini akan mempercepat perkembangan Universitas Brawijaya karena disitu akan punya kesempatan mempublikasikan hasil telahnya itu di jurnal-jurnal yang levelnya G1 dengan demikian maka peringkat Universitas Brawijaya juga pasti akan terdongkrak dengan cepat karena itu tidak tidak memerlukan katakanlah fasilitas laboratorium seperti halnya kalau kita melakukan pelitian-pelitian konvensional oleh karena itu kami sangat berharap Pak Iwan sebagai Kepala Perustakaan ini menjadi salah satu hal yang barangkali bisa dijadikan sebagai salah satu inspirasi kalau perlu silakan untuk melakukan studi banding siap siap laksanakan untuk betul artinya betul-betul studi yang untuk membanding bukan studi banding studinya sedikit membandingkannya di luar di luar negeri yang banyak ini yang perlu kita kita sepakat dan tentu saja harus mengajak para librarian dalam hal ini untuk sudah jelas nanti kamu fungsimu ini fungsimu ini ini saya kira sangat penting sekali dalam rangka untuk mendorong Universitas Prawijaya yang sekarang telah berubah status menjadi BDNBH ini agar mempercepat semuanya dan semuanya para dosen mempunyai peluang yang sama untuk melakukan kajian-kajian itu dengan dibantu karena ini ada semacam software yang harus dikuasai dengan demikian maka akan muncul artikel-artikel yang berkelas dari Universitas Prawijaya ini dan tentu itu sangat berpengaruh terhadap perengkingan perkuan tinggi yang ada tidak hanya di Indonesia tapi akan mempercepat posisi Universitas Prawijaya di dalam rangking dunia sesuai dengan visi dan misi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan dengan demikian saya sangat berharap sekali kesempatan kali ini literasi informasi ini antara lain memang yang sudah dicangangkan oleh Pak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwasannya salah satu kebutuhan pokok di era digital ini adalah literasi manusia salah satunya adalah literasi informasi atau digital literasi digital yang harus kita kembangkan secara terus-menerus hari ini kita betul-betul menghadapi situasi yang sangat berubah yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya kalau kita sekarang coba lihat dari statistik pengunjung fisik di Universitas Prawijaya pasti trennya menurun karena memang hari ini semuanya sudah tersedia di dunia maya jadi tantangan yang paling besar sekarang bagaimana Universitas Prawijaya bisa menjadi salah satu bagian penyedia informasi di era digital ini sehingga betul-betul akses terhadap perpustakaan Universitas Prawijaya tidak lagi dititul dari sisi kehadiran fisik para pengguna perpustakaan tetapi harus tercatat secara virtual sehingga dengan demikian menjadi salah satu kutih bahwasannya Universitas Prawijaya telah memberikan layanan kepada tidak saja kepada shareholdernya yang ada di dalam kampus tetapi juga kepada stakeholder maupun kepada masyarakat dalam jaringan yang saya kira itu barangkali pesan yang bisa kami sampaikan yang kami diskusikan dengan dengan pembantu pewakil rektor satu bidang akademis mudah-mudahan perpustakaan Universitas Prawijaya akan semakin maju dan sudah barang tentu kita sangat menunggu sekali tentang keberakan-keberakan yang sifatnya inovatif dan tentu sesuai dengan zamannya sekarang adalah zaman digital maka tidak bisa lain perpustakaan kita harus segera berganti rupa berganti peran untuk lebih mengedepankan bagaimana layanan kepada seluruh stakeholder kita agar apa yang mereka cari itu betul-betul melalui perpustakaan kita antara lain mungkin kalau akses-akses terhadap layanan jurnal yang masih belum di subscribe dan sebagainya itu mungkin menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan tapi tadi saya katakan ada satu inovasi baru yang selama ini mungkin belum dilakukan antara lain tadi bagaimana para librarian itu mengupgrade diri tidak hanya segedar sekarang ini layanannya terhadap manajemen perpustakaan tetapi lebih jauh bisa menjadi mitra dari para dosen untuk bisa melakukan penulisan artikel dengan pendekatan meta-analysis tadi dengan demikian maka akan mempercepat jumlah publikasi yang levelnya internasional dan berkelas bagi seritas akademika khususnya para dosen juga para mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan saya kira itu secara ringkas yang bisa kami sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para Pak Nitya kepada Pak Iwan selaku Kepala Persetakaan Universitas Brawijaya yang telah melaksanakan program ini dan harap ini bisa tetap berlanjut dan memiliki dampak yang positif bagi kemajuan Universitas Brawijaya oleh karena itu sesuai dengan tadi yang diminta saya diminta untuk mewakili warik satu untuk membuka acara ini maka saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pelatihan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Persetakaan Universitas Brawijaya pada hari ini kami nyatakan dibuka dengan resmi terima kasih sekali lagi atas perhatiannya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan tapi kita semua selalu menginginkan Universitas Brawijaya akan terus maju untuk bisa mencapai visi dan misinya di tengah perkembangan dan tutupan zaman yang semakin kompleks semakin tidak pasti dan semakin merancukan hal-hal yang sebetulnya selama ini tidak pernah kita pikirkan demikianlah yang bisa kami sampaikan terima kasih sekali lagi Bila Itafiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof Henderawan sukses selalu terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Henderawan Sutanto Embrur SG yang secara resmi telah membuka kegiatan literasi informasi angkatan ke-14 pada hari ini sebelum kita memulai menginjak acara hari ini tidak lupa kami sampaikan aturan awal dalam mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini aturannya yaitu mohon untuk Bapak Ibu sekalian mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon untuk mengaktifkan mikrofon peserta akan diberikan pada saat sesi sharing maupun tanya jawab untuk menghemat waktu pada sesi pertama ini kami persilahkan kepada Bapak Agung Suprapto SOS MA untuk memaparkan materinya waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih terhormat Bapak Kepala Perustakaan Bapak Iwan dan yang terhormat kepada Ketua Pelaksanaan Literasi yang ke-14 serta yang terhormat yang terhormat peserta seluruh peserta literasi informasi baik pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan tentang latar belakang tentang layan online di Perustakaan OB di masa new normal baik ini yaitu latar belakang daripada kenapa Perustakaan OB tutup secara fisik ini ada surat edaran dari rektor ini surat edaran rektor nomor 2844 tanggal 13 Maret yaitu untuk penyegahan penyebaran coronavirus di lingkungan kampus Universitas Surat Rijaya dan pada setelah ada surat edaran dari rektor lalu kepala Perustakaan dengan cepatnya menutup Perustakaan secara fisik yaitu mahasiswa tidak diperbolehkan berkunjung ke Perustakaan mulai bulan Maret yang kedua adalah surat edaran rektor tahun 2020 nomor 3071 setelah itu tentang perubahan kalender akademik semester genap tahun ajaran 2019 sampai 2020 dan Perustakaan memperpanjang layan penghentian layan fisik mulai tanggal 2 Juni tahun 2020 dan sampai tanggal 30 Juli dan hanya membuka layanan online ini ada lagi peraturan rektor juga tentang UPT Perustakaan Berayu Jaya memperpanjang penghentian layan fisik tadi sampai tanggal 18 September tahun 2020 hanya membuka layanan online lagi ini ada lagi peraturan rektor juga dan sampai tanggal 15 Januari 2021 Perustakaan memperpanjang penghentian lagi secara fisik hanya membuka layan online baik ini adalah layan online di perustakaan di masa new normal jadi saya ingatkan sekali lagi kalau daring tolong kunjungi website perustakaan UPT yaitu lip.ub.acd ya tolong jika Anda mau daring tolong kunjungi website perustakaan UPT acd ini ini adalah berangga daripada perustakaan yaitu peminjaman buku repository serah simpan remote dan bebas perustakaan atau bebas perustaka atau bebas tanggungan ini ini peminjaman buku secara daring pada waktu itu alur peminjaman buku yaitu pertama harus kunjungi lip ubi cd lalu kita mencari di opak opaknya untuk pencarian buku-buku yang ada di perustakaan Rauhijaya yaitu opak online public access catalog ini opak sebagai wakil daripada buku yang ada di perustakaan ke digilip lalu disini anda akan mencari buku yang anda butuhkan dengan mencatat kelas atau di labelnya kelas subjek di perustakaan lalu setelah itu baru anda mengunjungi ini menu di peminjaman buku dengan form pemesanan peminjaman buku nama lengkap NIP atau NIM nomor HP nor panggil tadi setelah anda mencari diopak lalu judul bukunya apa seperti itu langsung dikirim ke email Brawijaya ini tugas melakukan pencarian buku sesuai dengan pesanan yang anda terima lalu nanti kalau sudah tersedia maka akan di notifikasi atau pengumuman dari staff perustakaan lalu anda bisa mengambil buku secara fisik di Brawijaya pencarian buku oleh pencugas 1x24 jam pengambilan buku pada waktu itu hari Senin sampai hari Kamis pukul 9 sampai jam 1 siang nah ini jadi pepinjaman buku untuk setiap mahasiswa itu maksimal sebanyak 25 koleksi atau 25 judul buku selama 14 hari dan apabila waktu itu buku yang dipinjam masih dalam loker apabila tidak diambil dalam waktu 2 hari maka akan dikembalikan ke rak buku ini jadi masa pinjam buku selama 14 hari dan dapat diperpanjang selama 3 kali konfirmasinya bisa di WA 08 11 3 08 11 32 28 39 88 ini cara pengambilan buku secara fit jadi mahasiswa langsung ke perusahaan dengan seperti ini pengambilan bukunya secara fisik jadi mahasiswa datang ke perusahaan mengambil bukunya yang sudah dinotifikasi oleh petugasnya baik jadi pada waktu itu kita bersama dengan kepala perusahaan waktu itu bagaimana untuk untuk mahasiswa yang mau atau dengan persyaratan kompresif maupun yudisim maupun sudah dengan cara dengan daring bebas perusahaan jadi Anda harus kunjungi klik pbacd lalu tekan atau klik bebas perusahaan ini untuk teman-teman yang ingin wisuda atau kompres maupun yudisim dengan cara seperti ini ini alur bebas perusahaan yaitu website perusahaan UB lalu menu bebas pinjam lalu isi google form yaitu alamat email name fakultas nama lengkap dan seterusnya ini bisa Anda lihat lalu petugas melakukan pengenjakan setelah data petugas mengirim surat bebas tanggungan ini melanda penerbitan buku bebas tanggungan 2x 24 jam mohon transfer sumbangan alumni sebesar Rp50.000 ke rekening Bank Mandiri ini nomornya nanti di revensi berita acara berita transfer mohon menuliskan name-nya lalu yang berikutnya yaitu bebas tanggungan mustaka ini ada dua suratnya apabila Anda tidak memiliki tanggungan buku langsung Anda akan mendapat balasan tanggungan bebas murni apabila Anda masih mempunyai tanggungan pengembangan buku menghilangkan buku dan dendam ini harus ada surat bebas tanggungan bersarat jadi ada dua yaitu bebas murni dan bebas tanggungan bersarat apabila bebas murni itu Anda tidak memiliki tanggungan di perusahaan yang bebas bersarat Anda mempunyai tanggungan pengembangan menghilangkan buku dan dendam buku ini contoh dari bukti bebas tanggungan ini contoh bukti bebas tanggungan bersarat lalu ada lagi tentang syarat daripada wisuda yaitu serah simpan naskah tugas akhir merupakan layan penyerahan tugas akhir baik skripsi tesis maupun desertasi ini ini alur serah simpan tugas akhirnya yaitu seperti tadi yaitu alamat imbil nama dan seterusnya dan mohon tugas akhirnya diinggah dengan format pdf ini formatnya seperti ini contoh seperti ini dan tugas akhir itu harus dilengkapi dengan abstrak lembar pengesan dari dosen pemiming dosen penguji maupun ketua jurusan pemohon tandatangannya dan distempel ini syarat sovel TH-nya harus ada cover harus ada lembar pengesan yang ditantang ini oleh dosen penguji pemiming ketua jurusan dan dibuji stempel serta penyataan originalitas kata pengantar dan sebagainya penerbitan bukti serah simpan selama 1 kali 24 jam via email ini contoh bukti serah simpan tugas akhir ini masalah repository request kita juga melayani untuk permintaan dari mahasiswa yaitu tentang skripsi tesis maupun desertasi ini panduan daripada repository request yaitu Anda harus ke repository ub ac id lalu lalu Anda mencari buku yang dibutuhkan atau skripsi tesis desertasi setelah itu baru di email dengan menyertakan link linknya seperti ini balasan emailnya dalam waktu minulan 2x24 jam ini akses e-resource melalui remote nanti akan dibicarakan pada sisi berikutnya yaitu sama Pak Widi panduan akses e-resource seperti ini nanti lebih lengkapnya akan diterangkan oleh Pak Widi pada seksi panduan akses e-resource dengan remote ini kalau Anda menunjukkan berita-berita atau informasi diperlukan kita akan melayani dengan botlan whatsapp ini seperti ini lalu kita mempunyai media sosial diperstahkan dengan di website kita diperstahkan dengan ubi ac id seperti ini lalu ada instagram ada facebook facebook ini ada facebook ada twitter twitter ada youtube ada youtube juga seperti itu ada twitter nah ini layan merustakan saat ini yaitu setelah ada keputusan dari kepala perustakan yang baru bapak iwan pada tanggal 11 oktober perustakaan grawijaya membuka layan merustakan secara fisik dan ini jam bukanya mulai hari senen sampai kamis jam setengah sembilan sampai jam tiga sore hari jumat jam setengah sembilan sampai jam sebelas kita break dulu karena soal jumat lalu dibuka lagi pada jam satu sampai jam tiga hari sabtu dan minggu tutup nah ini syarat pengunjung perustakan yang akan memasuki perustakan melalui progres yaitu satu harus memakai masker mencuci tangan scan peduli lindung cek suhu dan hand sanitizer lalu mahasiswa bisa meneritkan barang-barangnya seperti tas dan jaket di lemari peneritipan lalu scan KTM lalu perustakan yang berkunjung di perustakan dibatasi 100 orang ini layan peminjaman secara mandiri yang sudah kita laksanakan yaitu hak pinjam untuk mahasiswa sebanyak 25 eksempelan buku tandon atau buku resep dapat dipinjam pada akhir pekan atau menjelang hari libur nasional untuk buku tek dapat pinjam selama 14 hari oh ini ada dua ini salah ya mohon maaf lalu jika Anda terlambat pengelolaan buku akan didenda dan pembayaran denda dapat ditransfer ke bank mandiri seperti itu ini kunjungi info perustakaan yang seperti ini disini terima kasih itu yang bisa disampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Baratuh terima kasih Bapak Agung jika ada pertanyaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan tema sesi pertama ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa untuk dapat mengajukan pertanyaannya secara berkantian monggo Bapak Agung Bapak Agung permisi Assalamualaikum silahkan Bu Assalamualaikum Assalamualaikum Wabak Agung saya Bu Umi Zagia dari SPI KUB ingin menanyakan untuk untuk mencarian referensi sini apakah nanti juga dijelaskan yang secara online jadi menggunakan misalnya misalnya dari rumah jadi seperti itu apakah masih dilakukan juga kemudian untuk beberapa referensi yang dari publisher itu membutuhkan password apakah password ini juga bisa di-share nanti untuk kami para ya mungkin dosen yang membutuhkan namun belum sempat terkunjung ke perpustakaan demikian mungkin pertanyaan saya dulu matur nuwan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Moga Pak Agung bisa di-share baik masalah password daripada vendor nanti bisa di-share kan ke dosen-dosen ya jadi seperti yang proposes kemarin seperti itu passwordnya kita bisa share ke dosen-dosen yang membutuhkan bahkan yang tidak membutuhkan share di grup dosen-dosen ya grup WA dosen ya Pak bagaimana untuk nyungun passwordnya ini di WA dosen itu mungkin di fakultas yang beda-bedanya ya ya nanti bisa dikoordinasi nanti bisa WA ke bagian layanan pengguna yang menangani tentang e-resources bu e-resources ya mungkin di-share anunya Pak di sini email address atau apa yang bisa kami hubungi begitu pak atau mungkin ada formnya atau bagaimana Pak itu aja bu ke lip ubacd ya emailnya ya atau di WA aja bu di WA mungkin tadi ada WA di materi tadi bu ada WA nanti nanti bisa dikirim terima kasih terima kasih terima kasih sebagainya mungkin mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi langsung di website kami lip.ub.ac.id disitu ada web WhatsApp untuk bisa diklik langsung untuk dapat menghubungi langsung kepada operator jadi bisa langsung begitu kemudian ada pertanyaan selanjutnya Pak Agung untuk beberapa slide terakhir slide layanan offline untuk Oktober tidak terdapat dalam file yang dibagi di atas mohon untuk bantuannya kurang-kurang jelas mungkin apa mungkin ada mungkin ada beberapa slide yang offline itu mungkin tidak ada tidak ada di dalam file mungkin bisa dibantu untuk petugas yang lain mungkin bisa diperbaiki file-nya kemudian ada pertanyaan kembali dari Bapak Ibu peserta yang lain ini ada pertanyaan dari Saudara Kalindra Fatwa Fatwa Dinata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh izin bertanya file tesis S2 saya belum tersedia di repository UB saya sudah mengirim file dalam bentuk CD dan melakukan kepengurusan di perpus Takaan UB untuk Yudisium pada tahun 2020 2020 namun sampai saat ini tahun 2022 belum tersedia hal tersebut untuk keperluan riwayat publikasi untuk pekerjaan terima kasih mohon dapat dibantu mungkin ada kendala dari Saudara Kalindra terima kasih Pak Kalindra bahwa waktu itu memang server kita down mungkin itu masih ada kendala di TI kita nantinya kita akan berusaha untuk berbagai PI-nya yaitu file Anda akan saya dengan timnya tim di pengolahan itu akan diperbaiki atau di publish lagi ke repository UB ya seperti itu terima kasih ada pertanyaan kembali untuk Pak Albu mohon dipersilahkan yang mana tentang apa sepertinya sudah jelas mungkin mohon izin bertanya silahkan Pak Assalamualaikum Wr. Wb saya Mata Rauasan mahasiswa jurusan ilmu hukum ingin bertanya untuk mengakses layanan perpustakaan untuk mencari disertasi itu kira-kira bisa diakses juga atau enggak Pak soalnya kebetulan saya mahasiswa program dokter Pak jadi sangat cukup sekali untuk mengakses apa mungkin di disertasi untuk penelitian terdahulu Pak terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ahmad Farohasan ada pertanyaan bahwa apakah disertasi dapat diakses langsung untuk pengguna penjelasan terima kasih bisa diakses mohon Anda kunjungi repository .ub .ac.id dan disitu ada riset repository judul-judul yang Anda butuhkan apa saja baik skripsi tesis maupun disertasi setelah itu baru dibuka apakah filenya ada apa enggak itu bisa di download kalau tidak bisa mohon hubungi ke koleksi digital email email koleksi digital .ub.icd .ac.id mohon linknya itu ditulis di email Anda linknya setelah Anda mencari buku secara skripsi atau tesis desertasi seperti itu TA seperti itu baru nanti ada linknya disitu kalau disitu bisa dibuka file-nya langsung aja di download bisa langsung jika tidak tidak bisa baru tulis linknya dikirim ke koleksi digital emailnya koleksi digital at hub.ac.id paham terima kasih pak terima kasih terima kasih kemudian mungkin beserta mungkin sudah memahami materi-materi yang sudah dijelaskan oleh pak aku kemudian kita akan melanjutkan pada sesi kedua kami persilahkan untuk Bapak Pito Yawidiat Moko SSI MSI untuk dapat memberikan pemamparan materi pada sesi kedua ini waktu dan obat kami persilahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah suara saya terdengar terdengar jelas Bapak Ibu sudah saya izin untuk share screen biar tampilan lebih jelas oke Bapak Ibu selama pandemi ini beberapa layanan tentunya tidak bisa kita lakukan secara luring secara luring nah hari ini kita itu mencoba kita mencoba untuk bikin materi pelatihan ini yang bisa diikuti secara daring juga dan luring sehingga di dalam ruangan pertemuan perpustakaan ini sedang kita siapkan beberapa peserta yang hadir di dalam ruangan jadi seolah-olah kita ada di dalam kelas tetapi bisa juga diikuti oleh teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di luar UB Pada kesempatan kali ini saya akan khusus memberikan materi terkait dengan panduan praktis pemanfaatan e-resource perpustakaan yaitu Universitas Brawijaya ini melanggan miliaran tetapi ini kalau tidak kita manfaatkan maka akan menjadi sesuatu yang sia-sia nah sekian banyak vendor itu dilanggan oleh UB masing-masing vendor itu punya karakteristik sendiri untuk mengakses koleksinya kalau ada delapan vendor maka akan perlu delapan username password untuk masuk vendor tersebut nah ini yang kadangkala bikin susah kan gitu ya makanya ada cara salah satu cara yang saat ini sedang dilakukan oleh perpustakaan UB yaitu memanfaatkan remote X ya jadi remote X ini semacam single sign on untuk mengkoleksi seluruh e-resource yang dilanggan UB sehingga dalam satu waktu kita login sekali bisa akses keseluruhan e-resource yang dilanggan oleh UB ini salah satu maksud dari mengapa perpustakaan memilih remote X seperti itu nah untuk tahun 2022 ini atas kebijakan dari Pak Iwan kita akan berusaha membuat SSO sendiri secara mandiri yang saat ini sedang di jalankan oleh teman-teman unit TIK harapannya apa tahun depan sudah tidak pakai remote X tetapi menggunakan SSO miliknya UB secara mandiri tahun ini kita masih double karena saat ini masih dua vendor yang proses uji coba nanti akan terus bertahap sampai seluruh vendor itu akan di uji coba remote X ini pendaftarannya hanya sekali Bapak Ibu yaitu kalau kita buka websitenya lib.ub.ac.id ada daftar layanan ada dua pilihan ada dua pilihan Bapak Ibu yaitu terkait dengan pendaftaran akun SSO sama untuk login ke sana yang atas ini yang atas ini adalah Bapak Ibu bisa gunakan sekali untuk daftar berikutnya berikutnya cukup login ke sini kalau sudah daftar lanjut Bapak Ibu ya nah karena UB itu berlangganan untuk kepentingan sivitas Brawijaya maka syaratnya untuk daftar menggunakan email official UB tidak boleh pakai Gmail tidak boleh pakai Yahoo seperti itu biasanya akan ditolak untuk pendaftarannya clear Bapak Ibu ya nah Pak bagaimana jika saya punya masalah dengan alamat email padahal itu syarat utama untuk pendaftar maka komplainnya bukan di perpustakaan tapi Bapak Ibu bisa ke helpdesk TIK karena yang menangani alamat email itu ada di unit TIK clear Bapak Ibu ya sampai saat ini untuk teman-teman S3 S2 bisa melakukan itu nah yang pertama pada saat pendaftaran Bapak Ibu bisa mengisikan alamat email berakhiran at UB lalu diminta memasukkan password ingat biasanya password ini kalau sudah sepuh ini gampang-gampang lupa sudah barusan masukkan kalau tidak dicatat kadang-kala lupa tadi apa ya masukkan apa ya pak leres nah saran saya itu bahwa Ibu dicatat ya dicatat terus kadang-kala password kita itu terlalu simple entah nama istrinya entah nama pacarnya tanggal lahirnya ini menjadikan password kita itu mudah diterbak sehingga kadang-kala bisa disalahgunakan oleh pihak lain nah bagaimana disini disaratkan Bapak Ibu untuk ngisi password ada saratnya yang pertama minimal minim ya itu 8 karakter nah minim 8 karakter lalu ada simbol simbol ya lalu ada huruf besar huruf kecil ada angka seperti itu contoh ini kalau enggak dikasih contoh ini lupa biasanya nah misalnya gini contohnya Brawijaya maju tanda seru B nya ini kan sudah huruf besar yang lain huruf kecil gitu lalu 57 ini kan angka terus ada simbolnya nah ini sudah terpenuhi keseluruhan ini hanya contoh Bapak Ibu clear ya jadi Bapak Ibu yang saat ini belum punya saya sarankan memiliki username password ini username nya nanti pakai alamat ini nah kalau sudah terisi biasanya 7 dari ya syarat itu akan tertulis di sana lalu kita diminta masukkan password lagi kalau benar dan sama persis dengan yang kita isikan di depan tadi maka akan kelihatan sudah ada tulisannya yes nah selanjutnya Bapak Ibu isikan kapca kapca ini kode untuk kode terkait dengan masuk ke sana ini untuk menghindari pendaftarnya yang dilakukan secara robotik bahwa ini adalah memang benar-benar manusia yang ikut nah selanjutnya Bapak Ibu tolong lihat alamat emailnya alamat emailnya ya kalau sudah biasanya akan dapat kiriman email seperti ini ya lalu kalau sudah diaktifasi oleh petugas di perpustakaan maka akan dapat kiriman email lagi ya jadi bahwa account terkait dengan alamat email tersebut sudah disetujui nah jika sudah mendaftar maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan klik pendaftaran lagi ini sudah selesai jadi secara prinsip saya mengantarnya itu sampai ke pendaftaran kalau hari ini mendaftar nanti sore maksimal itu akan di approve khusus hari ini ya karena biasanya ini ada aturan satu kali 24 jam kecuali hari pendaftarannya hari Jumat misalnya Jumat sore itu mendaftar biasanya nanti Senin seperti itu Bapak Ibu lalu untuk masuk ke sana cukup mengisikan username sama password ini adalah bentuk tampilan utama saran saya begini nanti ada sesi khusus yang dibawakan oleh Bu Widia bagaimana proses akses e-resource yang ada atau yang dilanggan oleh perpustakaan UBI atau yang lebih tepatnya dilanggan oleh Brawijaya lalu database-nya ada puluhan database ya nanti dicek ya ada 2000 lebih jurnal ya jurnal ini penerbitnya ya 2000 lebih ada 17.000 lebih buku elektronik ya lalu ada juga kita bisa memilih salah satu dari database tersebut tapi gak usah khawatir Bapak Ibu terkait dengan panduan secara detail ini Bapak Ibu bisa mencoba untuk login pakai akses remote tadi milih salah satu sebagai contoh kita pilih ProQuest biasanya ini tanda yang yang saya kotak ini akan tertulis Universitas Brawijaya karena sebelumnya gini kita mengirimkan alamat ID yang ada di UB ini kita kirimkan ke vendor vendor oleh vendor itu yang akan didaftar atau dimasukkan dalam database nya sehingga itu yang berhak untuk diikuti atau di yang bisa dilakukan atau diakses oleh sivitas UB sehingga yang lain tidak akan bisa masuk ke sana non-UB Nah ini hasil penelusurannya ini lebih detailnya nanti Bu Widia akan memberikan panduan lebih josh nanti lalu pada saat ini ditemukan jutaan maka ini belum sesuai yang kita inginkan maka bisa dilakukan filter lagi saring disaring lagi proses pencariannya apakah itu berdasarkan tipe dari source jurnal itu lalu publikasi atau tanggal publikasinya subjeknya ini ada bermacam-macam Bapak Ibu bisa lakukan syaratnya tadi daftar dulu di remote setelah itu bisa melakukan penelusuran dimanapun di luar kampus UB bisa tapi syaratnya tadi alamat emailnya harus alamat email UB nah Bapak Ibu enggak usah khawatir panduannya itu sudah dibuatkan sama teman-teman kustakawan secara detail di sana ada panduan secara di Youtube channel jadi Bapak Ibu misal nanti setelah acara ini masih ada yang belum puas dengan penjelasan kita tapi harusnya belum puas biar sering mengunjungi ke perpustakaan UB agar dapat sesuatu yang lebih di sana karena e-resource ini perlu di perdayakan bank nah di dalam Youtube channelnya perpustakaan UB ada kumpulan panduan terkait dengan cara akses setiap vendor asik Bapak Ibu nah selanjutnya tadi interaksi online jika ada kesalahan atau ada keluhan terkait dengan layanan B bisa WA ada juga Instagram Facebook Twitter ini siap sedia untuk menyembatani teman-teman yang generasi milenial lalu terima kasih nah ini terkait dengan proses pendaftaran setelah ini akan saya pandu bagaimana terkait dengan repository ya terkait dengan repository maka akan saya ubah tampilannya nah kebetulan kamera ini ngikut di saya nah setelah itu saya akan ganti ke sini Bapak Ibu kalau akses repository ini semoga bermanfaat ya kemarin ini menjadi hal yang krusial karena di saat rekan-rekan itu butuh akses contoh-contoh skripsi tesis maka ada di sini semua disertasi seperti tadi ini juga kumpul UB itu kumpulan jurnalnya juga ada ada link untuk student jurnal di UB lalu ada juga link untuk repository yang ada di di Brawijaya nah seperti ini sebagai contoh Bapak Ibu saya akses berdasarkan divisi dan tahun nah ini saya besarin coba Bapak Ibu perhatikan kita itu punya dokumen 95.000 yang bisa di akses ini kita melaksanakan dari peraturan rektor terkait dengan repository institusi jadi perpustakaan ini melaksanakan saja nah kalau kita ingin tadi S2 S3 maka ini kita perlu geser kebawah nah ini ada S2 S3 itu ada 7.748 jadi Bapak Ibu bisa pilih oh mau ke dokter fisika dokter ilmu administrasi ini ada sebelah kanannya itu adalah kumpulan jumlah ya kumpulan jumlah oke sebagai contoh ini kita akses yang S1 misalnya tentang di FEB akuntansi nah tahunnya ada di sini mulai dari 2020 sampai 2000 ini mulai dari 2007 sampai 2021 sebagai contoh yang terbaru nah ini adalah dokumen-dokumen yang rekan-rekan dan Bapak Ibu bisa akses kontributornya juga ada terus dimunculkan untuk NIDN-nya seperti itu jadi Bapak Ibu dosen juga akan tampil di sini sebagai kontributornya seperti itu lalu jika dokumen itu ingin di-download tinggal di-klik saja tunggu sejenak nah ini sudah tampil ini cukup mudah dan nanti akan diperbanyak lagi karena ini proses tadi yang masih belum masuk tahun 2020 sama tahun 2021 ini proses karena kemarin sempat beberapa harus reinset lagi dokumennya seperti itu Bapak Ibu saya kembalikan ke Mas Gaby untuk memandu kegiatan ini lagi saya persilahkan Mas Gaby terima kasih Pak Bita Yudi untuk Bapak Ibu peserta mohon dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin ada ketika mengakses e-resource maupun repository kemudian ini ada beberapa pertanyaan melalui chat Pak Bawidi yang pertama dari Bapak atau Ibu Roy Ardi Kolas Nabi Tukulu Selamat pagi izin bertanya Pak untuk penggunaan e-resource yang ada di website perpustakaan UB apakah dapat digunakan oleh mahasiswa juga ataukah hanya untuk dosen saja karena saya mencoba login di beberapa jurnal yang tersedia di e-resource dengan menggunakan email mahasiswa namun tidak bisa terima kasih mungkin satu pertanyaan dulu sejap oke Bapak Ibu terkait dengan akses e-resource itu diperuntukkan untuk seluruh posibilitas UB jadi bisa dari mahasiswa bisa dari karyawan atau dosen bisa sepanjang tadi punya akses untuk masuk ke sana tadi syaratnya pakai alamat email UB untuk mendaftar di remote X tapi perlu diingat remote X ini semoga tahun ini saja kan gitu ya selanjutnya kita pakai SSU yang biasanya kita gunakan untuk UB karena ini proses seperti itu gitu Bapak Ibu terima kasih atas penjelasannya Pak Uidi kemudian ada beberapa pertanyaan kembali dari saudara dari saudara Jun Jun Diani Bapak atau Ibu Jun Diani ya mohon informasi bagaimana bisa mengakses jurnal berlangganan di perpustakaan B mungkin tadi mungkin sudah dijelaskan mungkin ya Pak ya ya jadi mungkin Bapak atau Ibu Jun Diani mungkin juga sudah jelas tapi kalau kemungkinan ada pertanyaan kembali mohon disampaikan secara langsung maupun chat kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya yaitu Bapak atau Ibu Selikus Dayanti mengenai repository untuk repository UB apakah harus membuat akun kembali karena saya join dengan akun perpustakaan belum bisa dan untuk akses repository bagaimana ini pertanyaannya hampir sama dengan Bapak Juremi yaitu bahwa izin bertanya kalau akses repository .ub.ac.id apakah perlu login dan PW yang sama ada dua pertanyaan yang hampir sama monggo dijelaskan Pak Widi siap terima kasih Bapak Ibu di dalam repository itu ada beberapa dokumen yang yang hanya ada versi cetaknya jadi di atas tahun 2007 ya Bapak Ibu 2011 2017 oke di atas 2017 Bapak Ibu mohon maaf perpustakaan itu hanya punya versi cetaknya sehingga yang tertulis di repository itu beberapa hanya tertulis abstrak judul dan lain sebagainya tanpa ada dokumen pdf-nya tanpa ada dokumen pdf-nya nah bagaimana jika di tahun-tahun di atas itu di tahun-tahun di atas itu kita akan lengkapi jadi karena ada proses pengolahan terkait watermark terkait dengan pengkategorian maka ini dilakukan secara bertahap jadi ini proses terus-menerus Bapak Ibu seperti itu semoga bisa menjawab nah yang terkait dengan jurnal langganan jurnal langganan yang dimaksud oleh kita itu adalah perpustakaan UB misalnya berlangganan jurnal yang ada di EPSCO di database EPSCO nah suatu saat Bapak Ibu itu akan menemui beberapa jurnal itu tidak masuk dalam klausul untuk langganan sebagai contoh di EPSCO itu ada 12 bidang ternyata pendanaan di UB itu hanya cukup untuk melanggan 4 bidang yang ada di EPSCO seperti itu nah nanti akan ada informasi jurnal A jurnal B ini cocoknya untuk berlangganan cocoknya untuk dipakai di bidang apa itu akan ada materi terkait dengan itu ya itu Bapak Ibu ada pertanyaan kembali terkait dengan skripsi tesis maupun disertasi apakah untuk mendownload skripsi tesis atau disertasi tetap harus mengirimkan email atau apakah tetap ke email Fajar Dewantara atau koleksi digital penjelasannya untuk proses download ini karena full text dan free maka tidak akan dibutuhkan untuk username password nah dokumen yang masih tertulis disitu ada username password nya itu adalah dokumen yang memang belum selesai ya belum selesai diakses untuk di upload atau atau memang dokumen tersebut tidak ada versi digitalnya yang ada hanya versi cetaknya seperti itu jika itu full download full akses ke depan semua jadi tidak akan ada username password untuk bisa download jadi bisa diakses siapapun seperti itu oke kemudian ada pertanyaan dari Bapak Adnan Bapak Adnan dulu ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Adnan Nasution dari S3 FIB FIA FIA oke siap ya terus saya baru-baru mengakses library perstakaan ini ya saya masukkan Adnan underscore FIA UB ya 20 at student at2b atac ya siap lalu passwordnya udah ya ternyata disini ada keterangannya the username Adnan ya VIAW dan seterusnya activated or is blocked itu maksudnya Bapak ya oke berarti itu belum diaktivasi Bapak Ibu ya nah tunggu sejenak nanti ada petugas dari perpustakaan UB untuk mengaktivasi sehingga nanti dapat kiriman lagi untuk menginformasikan bahwa pendaftaran tadi disetujui seperti itu tunggu tunggu sejenak kan gitu ya tunggu masih satu step setelah ini akan di approve sama petugas dari Brawijaya dari perpust seperti itu Bapak oh iya mohon bersabar ya mohon berarti itu email saya yang rusak ya tidak tidak itu sudah betul cuma masih menunggu proses aktifasi atau approve dari petugas di perpust seperti itu Bapak oh iya makasih banyak Pak makasih banyak saya sudah terlihat tadi terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Anang kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Jureni Monggo Bapak Jureni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam siapa tadi belum paham terkait dengan yang untuk mengakses yang untuk tesis ataupun disertasi apakah tadi masuk dari kalau boleh saya share screen bisa boleh Pak Wahyu ini kan mungkin sudah tampil on screen ya Bapak Ibu siap ini saya sudah ada yang masuk ke sini tapi pengen ke yang terkait dengan disertasi dan tesis tadi apakah dari sini atau bagaimana Bapak masuk ke website baru buka window baru saja seperti ini buka window nah seperti itu masuk ke repository ya udah itu betul Bapak nah dipilih salah satu itu Bapak tahunnya nah ini maksud saya kalau kita pengen mengakses S gitu bagaimana cerahnya ya nah dipilih salah satu judulnya itu Pak seumpama di bawah S itu ya oke ya itu di klik saja di klik ya oke oh terus nah itu tinggal di klik saja Bapak oh berarti enggak perlu masuk melalui login dan password tadi tidak tidak yang login untuk password tadi hanya khusus e-resource yang kita langgan ke vendor-vendor lain Bapak oke siap siap ya jadi UB ini kan ke FKU ke Science Direct jika apa berlangganan itu harus melalui tadi proses pendaftaran tadi sedangkan yang repository ini tidak perlu daftar Bapak jadi langsung akses mana yang bisa untuk di download sebagai bahan referensi seperti itu Bapak ya siap cukup jelas terima kasih siap sama-sama sukses terima kasih Bapak Curemi atas pertanyaannya kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Sofia Rosalin monggo Ibu ya matenon Bapak apa kabar Ibu Sofi baik sehat ya Pak di Toyo ya ya mohon izin bertanya ribon ini kemarin kan saya udah pernah pakai coba remote UB remote UB nah kemudian disitu saya cari satu buku cucunya itu digital leadership nah kemudian saya tuh masih apa tidak dilanggan atau tidak apa ya mungkin harus berbayar gitu Pak Pak di Toyo nah apakah si purpose ini misalkan kita bener-bener butuh nih tentang apa e-booknya itu kita bisa gak minta bantuan di purpose Pak Abu untuk beli apa ya beli e-booknya dengan dana kita sendiri gitu siap karena kita gak tahu ini bicaranya gimana gitu ya jadi saran saya request aja Bu Sofi ya request ke email library .ub.c.id diinfokan untuk e-booknya yang dibutuhkan seperti itu karena pada perpustakaan UB itu juga akan kirim ke beberapa prodi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan buku diusulkan untuk dibeli seperti itu pripon Bu Sofi siap Pak Bitoyo nah ini kedua ini kemarin tuh beberapa saya coba ada ada beberapa link itu yang broken Pak Pak Bit itu kita menyampaikannya kesiapanya misalnya saya klik ada artikel jurnal ternyata link linknya tuh broken gitu ya itu di website apa itu Bu Sofi defender kalau gak salah saya tuh pernah ngeklik satu artikel misalkan jurnalnya tuh pringer gitu kemudian setelah saya coba di MRL itu ternyata linknya udah di MRL jadi mungkin gak tau apakah memang salah ada kesalahan di linknya atau memang linknya yang broken saya gak paham juga Pak kita ya oke terkait dengan beberapa link yang tidak bisa diakses ini salah satu kemungkinan Bu Sofi ya taruhlah MRL gitu ya kita langganan beberapa hanya beberapa bidang seperti itu sehingga jika kita waktu itu akses ke bidang yang kebetulan tidak kita langgan biasanya akan di info seperti itu bahwa ini tidak bisa diakses atau linknya tidak bisa menjangkau ke file tersebut salah satunya bisa request dengan link yang tadi seperti itu yang tidak bisa diakses seperti itu nah nanti akan oleh petugas di UB itu akan kita data buku atau e-jurnal yang jelanya dibutuhkan oleh teman-teman dosen seperti itu Bu Sofi terima kasih Pak Pitoyo atas penjelasannya cukup jelas terima kasih siap kapan-kapan mainan sini dong ke perpus monggo yang lain Bapak Ibu terima kasih Bu Sofi kemudian ada pertanyaan dari chat dari Bapak Abdulrohim mohon izin bertanya apabila selama ini pemustaka memakai e-resource yaitu e-remote XS apakah nanti setelah memakai SSO tersebut apakah perlu mendaftar atau login apakah perlu daftar untuk login kembali mohon pengaranya remote XS sama SSO-nya UB adalah sesuatu yang berbeda nah remote XS ini memang kita berlangganan tiap tahun sebagai jembatan untuk mengkoleksi seluruh e-resource yang dilanggar sedangkan nanti kalau sudah pakai SSO-nya Brawijaya maka tidak perlu daftar lagi sepanjang kita bisa akses pakai emailnya UB itu maka bisa akses dimanapun dan kapanpun terkait dengan proses pergantian dari remote XS UB seperti itu Bapak semoga bisa menjawab terima kasih Pak Widi atas penjelasannya kemudian ada pertanyaan yang mungkin sedikit di luar itu izin bertanya dari Bapak Nur Tri Hasuti atau Ibu Nur Tri Hasuti izin bertanya bagaimana caranya agar mendapatkan kartu sakti untuk dapat digunakan sebagai akses ELIP PTN atau PTS yang lain oke terkait dengan kartu sakti ini banyak dibutuhkan jika kita mau akses kunjungan ke universitas lain PTN biasanya kan gitu ya jadi kartu sakti ini adalah kartu yang dikeluarkan oleh FKP 2TN Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri nah dalam perkembangannya FKP 2TN ini untuk mendapatkan kartu sakti biasanya harus datang ke perpustakaan tempat kita belajar misalnya di UB datang ke perpustakaan UB untuk proses pembelian kartu sakti itu jadi memang dikenakan pembiayaan untuk kartu sakti sehingga dengan kartu sakti tersebut kita bisa datang kunjungan untuk akses ke 100 lebih perpustakaan PTN di Indonesia seperti itu Bapak Ibu nah kedepannya ini memang lagi proses ini One ID namanya terkait dengan kartu sakti dimana secara fisik itu tidak butuh kartu fisik ya tapi sudah ke bentuk QR Code yang itu aplikasi mobile yang bisa di download nah ini proses pengembangan kedepannya sehingga proses pembelian kartu sakti secara fisik itu sudah tidak digantikan seperti itu ini proses transisi jadi saran saya untuk jawaban tadi bahwa bagaimana untuk mendapatkan kartu sakti adalah datang ke perpustakaan tempat kita belajar lalu kita bisa info ke petugas di sana bahwa kita beli kartu sakti seperti itu untuk biayanya ini update terbaru saya belum belum tahu dulu berapa 15 ribu 15 ribu murah banget ini bisa akses ke seluruh universitas PTN perpustakaan universitas PTN untuk syarat yang harus dibawa ke perpustakaan untuk pengurusan kartu sakti hanya KTM yang aktif saja hanya membawa KTM kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya semoga Bapak Ibu jika ada yang berkenan untuk bertanya kembali atau mungkin sudah jelas semua Mungkin mohon izin moderator mohon izin moderator dipersilakan saya 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 ini waktunya silakan Ibu silakan saya dari program dokter ini hukum Pak jadi teman-teman sudah mewakili kaitan dengan kartu sakti karena kemarin kita sudah datang ke perpustakaan dan menemui beberapa orang sana katanya masih akan dikonfirmasikan itu sehingga kami sudah menunggu kartu sakti itu untuk kami jadikan apa ini jadikan semacam alat untuk bisa memasuki beberapa perpustakaan di berbagai pergantikan di luar UB Pak yang pertama yang kedua tadi kan disampaikan kaitannya dengan bagaimana kita akan bisa mengatasi beberapa sumber di perpustakaan dengan menggunakan dengan mendaftarkan dan menggunakan email apa ini email UB kami sudah mendapatkan email itu tetapi mungkin saya saja atau yang lain juga saya belum tahu itu passwordnya itu dapatnya di mana karena yang saya lihat di Siam itu memang ada itu tertulis karena ada emailnya tetapi kita belum mengetahui password yang kita bisa gunakan untuk email itu dapatnya bagaimana caranya dan di mana itu saja mungkin penting karena tadi bahasanya panjang sekali tetapi kalau kita tidak mengetahui password juga sama saja kita tidak bisa nendaftar kita coba ya terima kasih terima kasih atas pertanyaan Bu Monggo bisa dijelaskan Pak Widi siap Ibu pertanyaannya cukup bagus jadi Bapak Ibu bisa yang ada kaitannya dengan email Monggo menghubungi hubdest TIK Bapak Ibu hubdest TIK UB .ac.id yang seperti yang saya tampilkan disitu akan ada beberapa topik disana terkait dengan pembelajaran daringnya terkait dengan permasalahan akun tadi terkait dengan password dan lain sebagainya lalu aktifasi email studentnya juga ada disana seperti itu Ibu semoga menjawab pertanyaan tadi ya beripun Ibu apakah disana juga kita bisa menemukan passwordnya Pak passwordnya itu maksudnya password kalau email kita semua sudah punya disiam kan muncul itu cuman passwordnya kan kita belum tahu minta maaf ini saya dari UIN saya adalah dosen UIN biasanya kalau semua memang semua karyawan semua dosen itu diberikan email lembaga lalu untuk password kita disuruh menghubungi di bagian IT itu kalau di UIN saya enggak tahu di UB bagaimana bisa mendapatkan password itu terima kasih betul sama kalau di UB pun juga sama jadi terkait dengan password email password email emailnya itu menghubungi di TIK di TIK UB unit TIK bisa buka website ini bu albdes dot min TIK dot UB dot c dot id bisa lewat online seperti ini oke pak terima kasih kalau passwordnya yang remote tadi itu ngisi sendiri jadi bebas kita memasukkan password sesuai dengan kita seperti itu Ibu ya ya pak jelas terima kasih siap terima kasih Pak Widi atas penjelasannya mungkin ada pertanyaan kembali cukup mungkin cukup ya terima kasih kepada Bapak Widi yang telah memberikan penjelasan atas sesi yang kedua ini kemudian jika tidak ada pertanyaan kembali maka akan kami lanjutkan pada sesi ketiga izin Pak ada raise hand atas nama Sofia ya siap silakan Bapak Sofia ada Sofia Sofia pertanyaannya Pak itu untuk Ibu Sofia Rosalin Sudah Sudah Mungkin Tadi belum Terima kasih Pak Sudah semua Kemudian kita persilahkan kami persilahkan kepada Ibu Widya Permana SS MAP untuk dapat memaparkan materi untuk sesi terakhir sesi ketiga waktu dan tempat kami persilahkan Ibu monggo Lenti presentasi Lenti presentasi terakhir 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 Terima kasih. 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 hanya tidak tulis kemudian juga fasilitas yang terbaru jadi ini kita ditransplit ke dalam Indonesia kemudian caranya atau gini adalah programnya adalah bahkan bagian dari at-at-at-info kemudian ini ada yang ada di dalam progres kemudian di progres ini juga ada e-booknya juga sangat familiar dan ini adalah bagian dari progres ini jadi ilmu yang terdapat pada progres ada sosial politik bahasa hukum teknik akwa eh teknik agama utama dan sebagainya terdiri dari kurang lebih 7197 publikasi dan 545 itu diantara terdia dalam bentuk kontak dan image ya kemudian efb ini merupakan service bidang ekonomi dan bisnis yang tidak menyebuti aku panggung pemasaran muda yang manusia keuangan menghubungi umum teori ekonomi pembangunan demografi psikologi komunikasi dan sebagainya berisi 41.000 lebih judul disertasi untuk bidang ekonomi jadi Bapak-Ibu bisa download free download disertasi di progres untuk bidang ekonomi bisnis seluruhnya tersedia dalam bentuk full record disertasi dari halaman pertama sama dengan halaman keakhir koleksi disertasi ini hanya yang tersedia dalam bentuk full record jadi atasan jatuh yang menyediakan disertasi dan dilangkan oleh persenowi tersedia akses ke 5200 bisnis kes dari penerbit utama seperti api tempat IT group diantara sebanyak lima 3500 juga dalam bentuk full text dan image juga kedokteran ya jadi untuk UB kita melanggan melanggan progres ini adalah yang versi lengkap ya jadi walaupun di tempat lain mereka melanggan progres akan tetapi tidak selengkap di UB contohnya di UB melanggan lengkap dengan yang kedokteran mungkin ada pertanyaan sama-sama melanggan progres kenapa sih kan kok tidak join saja supaya tidak pemborosan tetapi tetapi dan kebutuhan UB akhirnya melanggan untuk lebih lengkapnya dengan bidang ketekan ya kemudian salah satu keunggulannya juga dari buku ini kalau Bapak Bapak Ibu atau saudara-saudara minat terhadap satu subjek misalnya subjek administration saya gitu ya yang dari Bia misalnya Bapak Ibu bisa langsung menyimpan dalam email Bapak Ibu otomatis tanpa harus tersing setiap hari jadi hanya sekali-sekali saja sesing menulis kata kunci kemudian otomatis kalau ada informasi jurnal mengenai administrasi akan otomatis masuk ke dalam email Bapak Ibu nah caranya bagaimana caranya bisa dengan melakukan pencarian keyword atau kata kunci kemudian hasil dari pencariannya itu pada sisi pojok kanan atas ada tulisan setup alat kalau dalam bahasa Inggris bahasa Indonesia kalau sudah disetting dalam perubahan bahasa Indonesia muncul kata-kata buat pembaharuan kemudian hal itu diklik dan muncul pop-up window dan diisi data alamat email disini alat emailnya tidak harus alat ini bisa yahoo bisa Gmail ya kemudian juga dapat disetting waktu mulainya kapan usahnya Bapak Ibu ingin selama satu tahun maksimal ya maksimal satu tahun Bapak Ibu bisa ngeset artikel jurnal yang mengenai administrasi selama tahun itu otomatis tanpa kita mencari dia akan mengirimkan jurnal mengenai administrasi ke email kita jadi sangat menghemat waktu Bapak Ibu Bapak Ibu tidak usah tidak usah buka lagi menulis kata kunci dan sebagainya tidak tidak perlu download tapi hanya dengan nulis sekali kata kunci yang sudah diminasi dan itu otomatis kita masuk ke dalam email Bapak Ibu nah kemudian kembali lagi untuk progress itu kita harus melalui remote remote X remote X untuk dari dalam dan luar kampus akan tepat tetapi ada permintaan password memang itu bisa kami layani bisa tapi alangkah lebih mudahnya Bapak Ibu bisa menggunakan remote X tanpa kita ribet dengan password ya jadi dengan adanya remote X itu sangat memudahkan Bapak Ibu dimana saja kapan saja bisa download free dan itu tidak harus komunikasi busanya password ya seperti itu walaupun kalau terpaksa pun kami bisa menyediakan password kalau diminta bisa menghubungi email kami di library at ub.ac.id kemudian untuk itu profesi berikutnya saya sampaikan ini ilmunya multidiscipline bilangan mulai tahun 2018 data jurnal yang tertua dapat diakses adalah empat tahun kebelakang yaitu tahun 2014 jadi sebelum tahun 2014 mohon maaf tapi kalau ada permintaan khusus insya Allah kami bisa bantu ya jadi Bapak Ibu itu bisa kalau memang itu sangat dibutuhkan silahkan kirim email ke kami dan kami akan berusaha maksimal untuk mencarikan jurnal atau data informasi yang bahwa Ibu perlukan ya kemudian juga stringer dari major itu juga multidiscipline ilmu ada EBSCO kemudian sederhana kembrit dan ITVI ITVI lebih banyak untuk bijang teknik ya tapi juga melibuti bisa ada ketekoran pertanian pertanian pertanakan nipah teknologi bipertanian teknik perikanan pertanian 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 dan DNKI ya DNKI lebih banyak dari fakultas SIP ya yang menggunakan ini walaupun ada mengenai kedokteran pengkesehatan kepala pembina ekonomi tapi lebih banyak fokusnya ke bidang bahasa ya sastra kemudian emerald emerald ini meliputi bidang accounting finance ya ekonomi property management dan basic environment ini tadi ada yang lagi mungkin ya kenapa kok tidak bisa diakses jawabannya kita tahun 2021 persisahan UP sudah tidak melanggan original emerald akan tetapi masih bisa diakses untuk pengguna di lingkungan UP sampai dengan tahun 2020 otomatis setelah 2020 informasi itu tidak bisa lagi kita akses ya itu caranya bagaimana kalau walaupun sudah tidak dilenggan tapi masih bisa mengakses caranya dengan mencetang seperti yang ditampilkan di belakang ini layar ya dicetang untuk only content I have akses to itu yang dicetang ya kalau belum dicetang tidak bisa mengakses tidak bisa akan muncul jurnal yang dibutuhkan seperti itu kemudian untuk e-book ya ada dari Wiley kemudian string link e-book request central academic complete nah ini untuk request sangat familiar sekali karena disitu itu juga ada di sepatu dan sebagainya akan tetapi khusus untuk progress ini ada batasan untuk downloadnya ya batasannya tergantung dari penerbit dari jurnal tersebut apakah perhalamannya itu ada yang 40 ada yang 20 tersebut tergantung jadi setiap-tiap dokumen itu tidak sama perkiaratannya akan tetapi berdasarkan pengalaman saya pernah pengalaman seperti itu jadi kalau kita mau download itu kita login kemudian kita download katakan dibatasi 40 lembar oke kita 40 lembar selesai kemudian kita log out dulu setelah kita log out kita login kembali nah setelah kita bisa untuk download berikutnya halaman berikutnya seperti sampai dengan full 1 buku mulai dari cover sampai halaman terakhir seperti itu ya ya ini adalah yang kali tadi the echo echo ini dalam merupakan pengumpul jurnal dan e-book ya jadi ada beberapa dari jurnal maupun e-book yang dari beberapa penerbit itu akan dikumpulkan oleh kita bisa mengakses dari sini kemudian kita ada tembrik emeral insight ya ini ilmu sosial yang banyak disini air terpuluhi yang sudah saya jinggung tadi ya ini juga ada e-booknya kemudian air di library ini sebenarnya ada tetapi kolesinya lama ya jadi atas ini tinggalannya dari Sampurna kita pernah kerjasama dengan Sampurna dan untuk jurnal yang dilanggar itu menjadi ini yang sudah saya jinggung jadi tampilannya seperti ini ya bapak ibu nanti munggu kalau mau bersedia ingin praktek akan saya pandu dari sini munggu silahkan juga paling-paling tapi saya tampilkan dulu seperti ini ya kemudian kalau sign direct ini adalah saya simpung tadi ya di depan ini lebih cocoknya untuk program S2 dan S3 karena kalau untuk S1 berat tapi sebenarnya tidak ada larangan kalau mau sebagai aturan tidak masalah tapi memang lebih cocoknya untuk program S2 dan S3 ini juga bisa download bukunya silahkan saja dan mudah sekali downloadnya seperti hal-hal yang kita lakukan seperti biasanya hanya yang tidak biasa untuk download itu hanya pada grup web saya sampaikan kalau ada pembatasan halaman seperti itu kalau yang lain tidak seperti itu kemudian saya sampaikan juga ini yang diluar dilanggar perusahaan itu di perusahaan nasional RI Republik Indonesia itu juga melanggar beberapa dtb dan itu adalah free syaratnya mudah yang penting bapak itu bisa mendaftar di situsnya perusahaan nasional situsnya adalah e-resources.perusahaan.co.id nah bapak itu bisa login kemudian menghidupkan masuk dengan password dan nanti akan dihubungi oleh petugasnya seperti itu ya mudah sekali dan yang dilanggar cukup banyak bapak itu bisa melihat sendiri kalau sudah membuka situsnya itu yang dilanggar apa saja dan ini juga free download ada juga yang berbahasa Indonesia ya gunanya ada yang berbahasa Indonesia kalau di UP kan seluruhnya dalam bahasa Inggris ya tapi kalau di perusahaan mereka melanggar ada yang berbahasa Indonesia jadi mungkin bisa untuk menambah apa itu referensi silahkan saja nah kemudian saya juga ingin menyampaikan di perusahaan juga mengumpulnya Indonesia wanted jadi ada beberapa karya tulis-karya tulis yang dimiliki oleh perusahaan seluruh Indonesia itu ada di sini ya situsnya oneset.id bapak itu tinggal nulis ini tidak hanya karya ilmiah saja ada buku jadi misalnya kalau di perusahaan di UB tidak ada bapak ibu bisa melihat oh ternyata di UBM ada jadi kita tidak perlu nulis kita masuk ke situsnya masing-masing perusahaan dan tidak perlu cukup dari Indonesia wanted karena anggota dari Indonesia wanted nanti akan memunculkan koleksinya ada di sini ya dan ini adalah bisa kita manfaatkan dan kalau untuk apakah itu free download atau tidak itu nanti ada keterangannya disitu bisa menunjukkan kemana nanti ada ada adminnya disitu seperti itu ya ini contohnya sedang mencoba jurnal 7 menit dan tidak pernah di penulis lepas dengan konten seperti ini nah ada di Samarinda ini gimana misalnya kalau mau download gimana caranya itu bisa apa mengklik ada komunikasi nanti disitu apakah kalau memang free download ya kita bisa tinggal download seperti itu mungkin ini secara materi saya sampaikan sebelum lebih lanjut bisa ada pertanyaan monggo saya pergilahkan saya kembalikan ke moderator Mas Desi terima kasih Ibu Widya Bermana SSMA MAB jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu beserta maupun ada permasalahan mengenai materi yang ketika ini mohon untuk dapat diajukan secara pergantian monggo Bapak Ibu apabila ada penjelasan yang mungkin Bapak Ibu dirasa masih kurang srek atau masih kurang begitu mengena untuk sesi yang ketiga ini lebih banyak pada penjelasan secara teknis mengenai pencarian e-resource baik itu di perpustakaan yang e-resource yang diperpustakaan maupun e-resource yang ada di perpustakaan nasional monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu monggo Bapak Ibu mohon untuk diaktifkan suaranya yeh Mata Nungun Pak begini Bu Ibu akan di dalam websitenya purpose itu ada beberapa nya jadi ada beberapa daftar layanan itu apakah memerlukan saya tadi itu berusaha untuk masuk ke jurnal jurnal yang di salah satu daftar layanan sebelum masuk ke ProQuest itu masuk di ini di layak jurnal itu tampil user sama password nuh sama aku apa itu sebelumnya masuk menggunakan remote app oh belum Bu jadi iya saya nggak ngeklik yang jurnal UB ini tapi kemudian minta password jadi kalau begitu apakah untuk referensi atau repositor ini apakah sebaiknya ya sudah masuk lewat remote app saja kemudian jadi tidak minta password sama user ID lagi ya ibu sangat betul sekali ibu jadi sekali masuk menggunakan remote app ibu bisa berselancar kemana saja tanpa memikirkan password ya seperti itu ibu jadi saran saya ibu tinggal mendaftar di ini ini ada tulisan account SSP ini ya mendaftar nanti akan di approve oleh petugas satu kali 24 jam ibu 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 saya sudah lama ibu langsung ngeklik yang dibawahnya ibu ada remote app itu dibawahnya silahkan di klik ibu saya sudah insya Allah kalau masuk lewat remote app itu bisa insya Allah tadi Kak saya mencoba untuk satu persatu gitu daftar layanan saya ini ternyata harus membutuhkan user ID sama email sama password kemudian saya mencoba untuk menggunakan yang remote X sama email sama password saya tapi itu ternyata tidak bisa ya sudah terima kasih terima kasih terima kasih ibu Umi atas pertanyaannya kemudian ada pertanyaan yang sedikit memberikan saran dari Bapak Muhammad Reza Faruddin Assalamualaikum selamat siang izin bertanya apakah perpustakaan Universitas Brawijaya bekerja sama dengan perpustakaan UIN Walisomo Semarang jikapun belum bekerja sama mohon untuk segera bekerja sama seperti itu mungkin ini sedikit saran atau mungkin ada pertanyaan UIN Semarang Wali Songo Semarang negeri ya dia iya UIN negeri kalau negeri itu kan ada kerjasamanya SKT 2TN ya jadi saya lagi ini sebenernya bukan produk saya tapi saya hanya menyampaikan saja sekedar CRM Bapak jadi kami di perpustakaan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia itu ada kerjasamanya namanya SKT 2TN nah untuk bisa menggunakan fasilitas anggota anggota SKT 2TN itu salah satunya adalah kita mempunyai kartu namanya kartu sakti kenapa kok disebut sakti hanya dengan membayar 15.000 rupiah itu bisa masuk ke perpustakaan yang suruh anggotanya sekarang lebih dari 100 ya mungkin ya 150an perpustakaan perguruan tinggi negeri nah itu jadi kalau saran Bapak sangat kami apesiasi tapi kami menyampaikan bahwa di perpustakaan perguruan tinggi negeri kami sudah ada kerjasamanya yaitu namanya SKT 2TN dengan Bapak memiliki kartu SKT 2TN SKT 2TN itu Bapak bisa langsung free masuk ke perpustakaan tinggi anggota tanpa harus ada kerjasam lain akan tetapi untuk bisa pinjam atau bisa dibawa pulang atau tidak itu tergantung dari kebijakan untuk perpustakaan yang bersangkutan kalau di perusahaan UP pengguna lain masih belum bisa diizinkan untuk pinjam dibawa pulang akan tetapi bisa menggunakan koleksi untuk baca di tempat beda yang pengalaman saya dulu kalau di ITB itu boleh saya malah pinjam buku saya bawa pulang itu boleh jadi tergantung dari kebijakan perusahaan perguruan tinggi masing-masing seperti itu Pak jadi mohon maaf kami sampaikan bahwa kami telah berkerjasama dengan UIN yang Bapak masukkan tapi yang perlu disikapi apakah UIN Semarang itu sudah menjadi anggota SKT 2TN atau belum nah itu yang menjadikan pertanyaan ya jadi mungkin bisa dilihat lagi nanti di situsnya SKT 2TN anggotanya siapa saja kalau di sana adalah UIN yang Bapak maksud itu merupakan anggota ya Bapak silahkan aja mendaftar kemudian mempunyai kartu saksi dan sudah bebas menggunakan fasilitas perusahaan perusahaan tinggi yang lain mungkin itu jawaban saya Pak terima kasih Bu Widya atas penjelasannya semoga pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Muhammad Raisa Faruddin dapat diterima dengan senang hati kemudian untuk Bu Widya mungkin bisa diberikan contoh praktek pencarian jurnal mungkin monggo silahkan ini saya baru mau masuk iya monggo monggo mungkin bisa diikuti oleh Bapak Ibu peserta Mungkin ada yang bisa bantu kira-kira keywordnya apa yang dibutuhkan salah satu saja bisa saya bantu begini saya bantu para peserta saya bantu belum muncul ibu nanti nanti saya anggot saya bantu saya bantu saya bantu sambil menunggu sambil menunggu Ibu Widya untuk menerangkan secara teknis pencarian jurnal mohon Bapak Ibu peserta untuk dapat mempersiapkan diri dengan membuka e-resource yaitu remote access yang sudah di login selamat datang hebat Aku pakai itu apa? Internet. Mungkin sudah, sudah tampil ya Bapak-Ibu. Sudah tampil. Masih ada di tempat Bapak-Ibu. Sudah muncul. Munggu ada yang bisa memberikan masukan keywordnya apa yang bisa saya bantu cari di sini? Munggu. Aku sudah memasukkan kira-kira apa yang dibutuhkan? Blue Carbon, Bu. Mungkin saya bisa didaktifkan alfabetisnya seperti apa, Bu. Saya tulis lewat chat, bisa, Bu. Munggu-munggu. Blue Carbon. Blue Carbon. Mungkin atau? Dalam ini? Seperti ini? Seperti ini. J, J. Blue Carbon. J, J. Benar ya? Ya, boleh ditambahin mangrove atau begitu, J. Tidak apa-apa, Bu. Ini dulu, Ibu, ya. Hanya sekedar tambah. Oke. Nah, ini akhirnya. Ini anunya, J. Ini apa? Indeksnya. Iya. Oh, Seasonal Carbon Cycling ini saya, Pak Susi. Misalnya seperti ini, Bu, ya. Ya, saya sebuah contoh satu santu aja, Bu, ya. Saya coba, saya bisa. Yang itu mungkin. Oh, ya. Ini e-booknya, Bu. Ini judul e-booknya seperti ini. Iya, iya. Mungkin yang tadi, Bu. Oh, enggak apa-apa. Sudah ini kan contoh aja, Bu. Iya, iya, iya. Ini ya. Ini isinya seperti ini, Bu. Ada asafnya. Ayo. Ini bisa langsung full text-nya, ya. Ada asafnya, Bu. Seperti ini. Jadi, sangat mudah sekali, Bu. Ntar ini. Jadi, bisa dilakukan dua cara, Ibu. Jadi, misalnya kita menggunakan dirimut tadi ini. Melalui, apa? Melalui kata kunci di sini. Atau langsung. Iya, iya, iya. Penutup ke sini, ya. Yang saya singgungkan, jadi misalnya. Langsung ke publishing-nya, Ibu. Nah, iya. Misalnya, di progress, contoh, ya. Oh, iya, iya. Anggis atau? Bentar. Oh, iya. Design direct, biasanya, sih. Banyak, iya, Bu. Oke, saya direct, iya. Bentar, saya. Ini, saya direct. Iya, iya, coba. Nah. Luatnya, flu karbon. Iya. 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 Ini sangat banyak, ketemunya 524.499, ya. Tanya, ibu, ibu, kepingin lebih di, lebih di, cukupnya dikecilkan lagi, bisa ibu mencentang di sini, ibu. Tahun 2020, ya. Tahun 2020, ya. Ini sebanyak 11.000, ibu. Tahun 2021, sebanyak 58.000. Bahkan yang tahun 2023, belum mulai pun, itu sudah ada empat, bu, mengenai flu karbon. Ini yang tahun 2023, saya klik, ya, bu, ya. Ini, kok, kok sudah ada, ya, bu. Ada, sampai, bu, ya. Ini saya klik, bu, ya, ada empat. Nah, ini tahun 2023, bu. Ini sudah ada full PDF-nya. Wow, ya. Ini saya coba, saya klik. Nah, ini muncul full text-nya, bu. Seperti ini. Ini sangat mudah sekali kalau, bu, ini. Bisa, tahun 2023, bagaimana, ibu, belum sampai ke sana? Itu, kalau menurut saya, mungkin, anu, bu. Jadi, apa, pendaftarannya itu mungkin terakhir untuk di 2022. Mungkin untuk persetujuan publisnya itu 2023. Sepertinya begitu. Oh, Masya Allah. Jadi, tohnya belum ada. Jadi, untuk memasukkan submit-nya, submit jurnal tersebut, saya rasa mungkin tahun 2022. Kemudian, untuk persetujuan publisnya itu di 2023. Seperti itu. Inji, inji. Wow, inji. Kalau yang ini jadi betah, bu, ya, di depan tak tahu, ya. Ini biasanya itu kalau anak, anu, saya bimbing S3, itu kan memang untuk reference harus dibatasi. Misalnya, lima tahun atau pualing itu harus 10 tahun ke belakang gitu, bu. Iya, iya, bu. Jadi, enggak boleh lebih dari itu, gitu. Yang jurnal-jurnalnya kan harus yang baru-baru. Iya, bu. Berarti kalau mahasiswanya bohong, bilang tidak ada, itu tidak perlu kembiri. Nah, kok malah tahun depan sudah ada, loh. Iya, iya, begitu juga, bu, ya. Jadi, sangat membantu, ya, mudah-mudahan, bu, ya. Amin. Jadi, banyak manfaatnya, Masya Allah. Iya, iya. Barukah Allah, uwi. Amin, amin. Amin, ya. Mungkin bisa dibantu untuk mempertanyaan yang lain, mungkin. Terima kasih, Bu Widya, penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan kembali, siapa tahu ada Bapak-Ibu beserta yang masih ingin mencoba, atau mungkin waktu mencoba praktek sedikit bingung, atau ada kendala, monggo. Untuk Ibu Puji, ada pertanyaan, mohon maaf, Bu, kalau untuk keyword-nya, kami masukkan judul artikelnya itu bagaimana, ya, Bu? Dicoba saja. Mungkin bisa saya bantu, judul artikelnya apa? Mungkin, Bu Puji. Mungkin, sebiaknya mengenai apa, Bu? Kan judul artikel biasanya panjang, kan? Jadi, diambil beberapa saja. Apa? Mungkin ini pertanyaan mungkin sedikit kurang lengkap, enggak, Bu? Iya. Kalau mungkin sepertinya kendalanya untuk memasukkan judul artikel. Mungkin sebenarnya judul artikel bisa saja dimasukkan. Tapi untuk pencariannya mungkin, ya, yang sedikit menyerempet, Bu, ya. Biasanya ada kata kunci-kata kunci yang ada di dalam judul artikel tersebut yang nyantol, gitu, ya. Atau terkena dalam pencarian. Bisa jadi, gini, Mas Yagi. Yang dimaksud itu adalah judul jurnalnya. Mungkin bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Bisa. Jadi kita bisa search by judul jurnal. Jadi, keyword nanti kan dia akan mencari, bisa melalui judul artikel ataupun judul jurnal. Jadi, jurnal-jurnal yang berada di, maaf, artikel-artikel yang berada di jurnal itu akan muncul. Seperti itu. Kalau judulnya itu yang relevan dengan yang kita tuliskan di keywordnya seperti itu. Yang bertanya bisa, apa, berkomunikasi mungkin atau hanya nulis saja? Mungkin sudah jelas, Bu. Jadi, kami tekankan untuk pencarian pada remote access atau e-resource yang dilanggan Prawi Jaya ini. Itu untuk pencaranya dengan menggunakan bahasa Inggris. Karena memang di sini jurnalnya yang diutamakan adalah jurnal perbahasa Inggris. Jadi, kadang ada beberapa kendala atau mungkin kesalahpahaman mungkin, Bu, biasanya seperti itu. Ada pencarian jurnal dengan perbahasa Indonesia sampai lama enggak ketemu-ketemu. Mungkin ada beberapa yang mengalami kendala seperti itu. Jadi, kami garisbawahi bahwa untuk pencarian jurnal yang ada di e-resource atau di remote access ini adalah yang berbahasa Inggris. Untuk kemudian untuk yang pencarian jurnal yang berbahasa Indonesia mungkin bisa dicari atau ditelusuri. Mungkin bisa menggunakan Google Scholar juga bisa mungkin, ya, Bu, ya? Atau di Perpusnas. Atau di Perpusnas yang tadi dibagikan atau di-share dalam, yang tadi, ya, Bu, ya? Ya, tadi di materi yang awal-awal mungkin ada share mengenai pencarian e-resource jurnal yang dari Perpusnas. Mungkin itu bisa dimanfaatkan bagi Bapak-Ibu yang ingin mencari jurnal yang perbahasa Indonesia. Mungkin ada pertanyaan kembali? Mungkin Bapak-Ibu? Mungkin saya bisa menambahkan. Iya, moga, Bu. Jadi, untuk para peserta semuanya saja, kalau ada kegelutan apapun, silahkan kirim email atau mungkin ada chat WA ke kami, insya Allah kami akan membantu. Mungkin ada trouble kenapa jurnal ini tidak bisa diakses atau jurnalnya broken atau seperti apa. Yang penting ada komunikasi, ya. Jadi, kalau tidak ada komunikasi, kami juga tidak bisa membantu apa yang bisa kita bantu untuk Bapak-Ibu sekalian seperti itu. Jadi, kami berada di sini untuk membantu Bapak-Ibu semuanya. Itu. Terima kasih, Bu. Saya Gabriel Wahyu Purnomo, selaku moderator acara hari ini, mewakili seluruh narasumber dan tim panitia yang bertugas pada hari ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila terdapat beberapa kesalahan maupun kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan selanjutnya. Selamat siang, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.